Selamat siang, saya atas nama Felicitas Lorena Dagut dengan NIMS 1903-03-0006 kelas A semester 3 jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusacendana akan mereview buku berjudul Metode Biografis dalam Penelitian Sosial Yang pertama adalah metodologi sosiologi sebagai teknik mendengarkan di dalam sini terbagi lagi menjadi beberapa bagian yang pertama adalah sifat periodik dan takprediktabilitas perilaku manusia Sebuah penulis besar belum tentu seorang juara dalam logika atau seorang yang sangat sempurna dalam panduannya The Periodicity yang dibahas standar adalah deskripsi lima momen standar disasi nomentik singkatnya tetapi ini juga merupakan momen kebetulan yang membahagiakan antar individu biografi dan momen bersejarah yang dialami oleh Eric H. Waktu dan Skema Konseptual Apa yang kemudian tidak saya lihat adalah aspek khusus yang menentukan dari sejarah hidup ini Sejarah hidup ini adalah waktu durasi sebagai kategori eksistensial prasyarat evolusi Rivayat hidup memulihkan daging dan makna manusia pada konseptual antemporal skema Inti dari materi istimewa yang hidupnya teori untuk analisis sosial pada dasarnya bersumber dari fakta bahwa kita berurusan dengan urutan temporal pengembangan menit melalui waktu Selanjutnya adalah sejarah non-historis Sesuai dengan konsepsi tentang realitas sosial yang miskin ini sebuah realitas yang mengeras atau kehilangan warna internalnya ketegangan yang bagi Aristoteles adalah entelensi atau potensi realitas yang direalisasikan atau bentuk yang disempurnakan yaitu impuls menuju transformasi potensi menjadi tindakan adalah persepsi sejarah sebagai sejarah kepemimpinan atau elit Selanjutnya adalah sejarah sebagai memori kolektif Berdasarkan Nietzsche, tindakan historis atau tindakan yang melanggar sehari-hari dan membuka kemungkinan-kemungkinan baru sebenarnya muncul hanya bisa diterapkan jika tidak tahan oleh kelebihan yang melumpuhkan dari pengertian historis Oleh karena itu, secara paradoks, ada dalam sejarah tindakan kali ini merupakan momen awal sejarah bahkan sebenarnya anti-histori satu-satunya yang berakar dalam sejarah seseorang Selanjutnya, bab kedua mengenai kualitas sehari-hari dan praktiksi dari kehidupan Di dalam sini terbagi lagi menjadi beberapa bagian yang pertama adalah yang bertahan keterpisahan sosiologi Situasi budaya tidak hanya di Itali, meski pasti fenomena menjadi sangat penting di sana Hadiah penampilan yang agak paradoks Saat ini ada jenis logo sosiologis Spernatikos Dengan kata lain, salah satu hadir di transmigrasi aneh transmigrasi aneh dan teori peralatan penetrasi dan pemanfaatan sebagai besar surplus konsep dan kategori yang dipinjam dari sosiologi Selanjutnya adalah sejarah hidup sebagai metode dasar Sejarah hidup adalah sejarah hidup sebagai metode dasar Analisi sosiologis menghilangkan semua ini dan reduktifisme serupa dengan sempurna Melalui rangkaian intelektual yang panjang, pengalaman dan teks praktek di lapangan yang sudah didatangi di fase perkembangan saat ini pada titik menghadapi masalah dari otonomi dan metode biografi yang karakter yang menentukan di masa depan penelitian di bidang sosial ensense Yang ketiga adalah biografi sebagai interaksi Yang pertama, biografi dan konteks Dalam perspektif ini, biografi memiliki tujuan heuristik secara resmi berbicara menerangi transisi antara petani dan masyarakat industri berorientasi teknis Selanjutnya, mengenai dari otobiografi dari individu untuk masalah dan perspektif kelompok Metode biografi tradisional lebih menyukai materi sekunder yang utama atau yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam kontak dengan subjek penelitian Sistem secara termatis membawa yang sekunder menjadi yang utama Meskipun pelepasan epistemologis ini, metode ini mempertahankan nilai melanggar metodologi tradisional Ini adalah kata baru dari fragment masyarakat yang telah lama dihancurkan oleh semacam dari pengepungan sosiologikal dan mendobrak penghalang dan memaksakan diri pada pengetahuan kita Selanjutnya adalah biografi dari masyarakat Antropologi yang baru saja kita gambarkan melegitimasi upaya kami untuk membaca sebuah masyarakat melalui biografi Biografi sosiologis bukan hanya sebagai sebuah catatan pengalaman hidup Tetapi juga mikrorelasi sosial yang paling monolog, otobiografis, soliter, mewakili tidak kurang daripada upaya komunikasi dan menyiratkan semuanya sama dengan hantu berbicara Selanjutnya praktik manusia sebagai praktik totalitas Totalisasi Bertindak sebagai sintesis aktif dari sistem sosial dan individu sejauh sebagai sejarah sosial dijumlahkan dari praktik ini Ini dua proposisi menyeratkan suatu bagian herustik yang melihat universitas sebagai singular yang menjadi tujuan dengan tergantung pada subjektif dan yang menemukan umum melalui yang khusus Selanjutnya bab keempat mengenai sifat sosial dari individu Sebagai sintesis yang sulit dari pendekatan struktural dan historic approach, metodologi ini tidak menolak kontribusi pengetahuan nometik Bidang media sosial Bagian herustik simultan dari biografi ke masyarakat dan sebaliknya secara konsekuen menyiratkan teori dan tipologi yang mediasi sosial yang dibentuk oleh resip totalisasi lokal Selanjutnya biografi kelompok utama Ide ini tidak terlalu dibuat-buat daripada yang terlihat Misalnya saja memberikan jawaban untuk dua masalah lain yang kami tunjukkan Setiap teori menjadi landasan sosial atau sosiologis metode yang dimulai dari atom sosial jatuh ke dalam nominalisme menjadi atomis logika dan psikologis sosial Selanjutnya mengenai individu bukan atom sosial Metode biografis hampir saling berpaling ke dalam terbagi menjadi pilihan banalitas menyembunyikan bukti kesalahpahaman yang parah Ini karena individu tersebut tidak seperti yang sudah sering dipercaya sebuah atom sosial dan dengan demikian unit herustik paling dasar dari sosiologi Selanjutnya adalah bab kelima Batasan simetris dari naturalistik, objektivisme, dan psikologisme Fase interaktif Sejarah hidup melibatkan fakse interaksis Fakse ini momen kebaruan yang besar yang merupakan perbedaan kualitatif nyawa antara riwayat hidup dan sejarah sosiologi lisan Sejarah dari bawah, psikosejarah, dan sebagainya Selanjutnya adalah biografi kelompok bukanlah terapi kelompok Untuk argumen umum kita Di sini hampir tidak perlu untuk memperingatkan bahwa biografi grup tidak ada hubungannya dengan berbagai teknik terapi kelompok Secara metodologis proposal yang diajukan di sini tidak ada gunanya menyembunyikan dari diri sendiri itu Risiko psikologi sosial yang membuat institusinya aspek-aspek nasional menghilang Adalah risiko yang selalu ada hubungan antara peran tujuan tinis dipertaruhkan Selanjutnya bab ke-6 adalah kekhususan dari metode biografi dari penelitian sosial naturalistik untuk riset bersama Kebutuhan ganda Yang pertama di sini adalah kebutuhan untuk pembaruan metodologis yang muncul dari krisis umum dari alat teoristik sosiologi Yang kedua adalah kebutuhan dari sebuah Dari sebuah antropologi baru yang muncul di kemajuan kapitalisme Di sini juga berurusan dengan kebutuhan betones Penjelasan struktural utama yang memberikan kategori umum dengan ketidakkepuasan mereka yang menjadi sasaran iklan mereka Selanjutnya adalah upah epistemologis Bahkan di antara para ahli metode biografi sifatnya melekat taruhan epistemologis telah lolos dari mereka Faktanya kami mempunyai membawa biografi kembali ke epistemologis perlindungan Dari alam objektivitas induktif studi tentang korelasi konstan Selanjutnya adalah spesifikasi metode biografi bersama penelitian dan masalah metodisnya Penolakan kekhususan biografi berkat hormon, metodologi, dan teknik refying Menghianati sifat esensial yang merupakan historisnya yang dalam penikannya Sebaliknya ini adalah masalah membuat ekspilis melalui implikasi dari kekhususan Dan landasan ini juga spesifikasi epistemologis, metodologis, dan teknis Keistimewaan metode biografi Materi yang digunakan dengan metode biografi dapat menjadi dua kelompok besar Di satu sisi kami memiliki bahan biogrifal Yaitu catatan autobiografi secara langsung dilakukan oleh seorang peneliti Dalam konteks antarmuka atau tatap muka tindakan Di sisi lain kami memiliki materi biografi sekunder atau dokumen biografi Dalam bentuk apapun yang tidak digunakan Dalam peneliti dalam rangka sebuah hubungan primer dengan karakter Korespondensi, foto, catatan, dan tertulis Dokumen resmi, catatan pengadilan, potongan perspektif, dan sebagainya Sekian presentasi dari saya Mohon maaf apabila saya melakukan kesalahan dalam mereview Terima kasih atas perhatiannya Selamat siang